Pemirsa sebuah warnet game online yang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba digerebek petugas Padan Narkotika Nasional di Pademangan, Jakarta Utara. Lima orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Sementara itu, petugas juga menggerebek rumah kos yang diduga menjadi tempat menggunakan narkoba. Petugas Padan Narkotika Nasional, BNM, menggeledah sebuah ruko berkedok warnet game online yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkoba di Pademangan, Jakarta Utara. Para pelagang game online sempat kaget ketika puluhan petugas tiba-tiba datang dan menggeledah mereka. Petugas menggeledah sejumlah komputer yang ada di warnet tersebut yang diduga karena dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Meski tidak menemukan adanya pengguna narkoba, petugas mengamankan seorang pengunjung warnet yang diduga menggunakan narkoba. Tak jauh dari lokasi warnet, petugas juga menggerebek sebuah rumah kos yang diduga sering menjadi tempat penggunaan narkoba. Empat orang yang masih dipengaruhi narkoba ditangkap dan dibawa ke kantor BNM Jakarta Utara untuk pengembangan jaringan narkoba yang di wilayah Pademangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.